Kekurangan dari novel ini ada di alur penokohan konflik utama dan juga ceritanya. Loh, semuanya dong? Halo, gue Haris. Balik lagi di channel Karvas Kata. Seperti yang sudah kalian harapkan dengan melihat judul dari video ini, bahwa gue akan memberi komentar negatif terhadap buku American Gods, memang benar gue akan ngasih komentar negatif, tapi ini bukan berupa review, karena kalau review itu kesannya pembacaan utuh, sementara gue nggak selesai membaca buku ini. Gue cuma baca setengahnya, 380-an halaman, sementara ini ada 700-an halaman. Jadi, bisa dibilang setengahnya lah. Jadi, gue kasih disclaimer sekali lagi, gue nggak membaca buku ini secara utuh, sehingga gue nggak bisa memberikan review secara komprehensif, yang bisa memberikan positifnya di mana, negatifnya di mana, karena memang gue udah keburu nggak nyelesaikan buku ini. Gue pernah nonton sebuah video yang menyatakan novel ini hanya akan memberi 2 kemungkinan, kalau nggak suka banget, kalau nggak ya benci banget gitu. Nah, gue mungkin lebih ke spektrum yang bencinya, meskipun nggak benci banget, tapi nggak suka aja gitu, sehingga gue nggak bisa nyelesain. Jadi, mungkin opini gue dalam video ini tidak bisa terlalu relate dengan kalian, karena mungkin pengalaman membaca kita berbeda. Kalau mungkin kamu suka terhadap buku ini, kamu suka banget, atau menjadikan buku ini buku favorit, that's fine, totally fine. Cuman, gue mungkin bukan bagian dari orang-orang yang menyukai buku ini. Sebenernya gue melihat ada satu hal menarik dari American Gods, yaitu tema yang diangkatnya. Neil Gaiman mengangkat tema ketuhanan, atau representasi dewa-dewa dan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang di Amerika. Sebenernya tema itu kan menarik banget tuh, cuman tidak diimbangi dengan unsur-unsur teknis yang bisa mendukung ide menarik tersebut. American Gods ini bercerita tentang seorang mantan napi, dia baru keluar, namanya Shadow, yang ditawari pekerjaan oleh seorang bapak-bapak usia lanjut, bernama Wetness Day. Wetness Day ini nawarin kerjaan ke Shadow berupa menjadi ajudan pribadi lah. Pokoknya tangan kanan pribadinya si Wetness Day. Shadow ini nggak punya pilihan, karena dia mantan napi, terus juga baru kemalangan, sehingga dia merasa dirinya emang nggak punya masa depan. Sehingga dia pikir, yaudah lah, diterima aja gitu. Toh, kata si Wetness Day gajinya gede. Nah, jadi itu sinopsis singkat tentang cerita di American Gods ini. Tentu aja itu tidak menggambarkan keseluruhan cerita, itu cuman awal banget dari pertemuan antara Wetness Day dan Shadow. Nggak usah berpanjang-panjang lagi, kita langsung masuk ke alasan kenapa gue DNF atau tidak menyelesaikan buku American Gods ini. Alasan yang pertama adalah karena alurnya yang sangat lambat. Karena lambatnya alur dari novel ini, sehingga menimbulkan kesan monoton di pembacaan gue, setidaknya sampai ke setengah novel itu. Meskipun novel ini menyorot satu tokoh utama secara intens, yaitu si Shadow itu sendiri, tapi jalan cerita si Shadow ini sangat tidak memancing ketertarikan gitu. Jadinya ya monoton, jadi membosankan. Alasan yang kedua adalah tokoh Shadow, yang seperti namanya, dia seolah-olah seperti bayangan di cerita ini, padahal dia adalah tokoh utama. Coba bayangin ada satu novel yang tokoh utamanya itu asing banget bagi pembaca. Jadi, gue ngebaca cerita tentang siapa gitu. Gue nggak mengenal Shadow, digambarkan sangat pasif, tidak ekspresif, kayak hollow inside gitu. Physically ada, tapi batinnya itu nggak ada. Jadi, ya kayak Shadow, ada kelihatan, tapi nggak ada. Is that make sense? Meskipun dia sempat narasiin tentang ceritanya, tentang masa lalunya, dia menyatakan ekspresinya, tapi dari cara dia bercerita, dari tone kalimat yang dia gunakan, itu datar banget. Alasan ketiga adalah konflik yang nggak jelas. Konflik utama dari buku ini, sampai pembacaan gue di setengah buku ini, itu masih samar-samar banget. Ada sih clue-cluenya, dia mau ketemu siapa, dan mungkin akan terjadi konflik antara dua kelompok, cuman masih sangat samar, dua kelompok ini siapa, dia mau perginya kemana, dan alasannya apa, itu juga nggak dijelasin di sini. Jadi, yang punya ide, yang punya misi, itu kan Wednesday yang ngajakin Shadow. Nah, yang tahu tentang detail rencananya, hanya Wednesday, sementara dia merahasiakan itu semua, ke Shadow. Udah ikut aja, nanti kamu tahu kok. Sementara tokoh yang selalu bersama kita, adalah Shadow itu. Jadi, Shadownya aja, have no clue about the mission, apalagi kita sebagai pembaca. Hal ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan pola penceritaan third-person point of view, di mana si penulis langsung yang menceritakan ke pembaca misinya seperti apa, atau alasannya seperti apa. Sehingga, meskipun dalam cerita ini, Shadow nggak tahu misinya, tapi setidaknya kita sebagai pembaca tahu gitu. Itu sering banget terjadi, dan itu sering banget dilakukan oleh banyak penulis. Pembaca lebih mengetahui apa yang terjadi dalam cerita daripada si tokoh utamanya. Di novel ini, tokoh utamanya nggak tahu apa-apa, pembacanya juga nggak tahu apa-apa. Sebenarnya pembaca juga bisa aja terpancing untuk terus membaca karena dirahasiakan, kan? Kita jadi penasaran. Tapi cara merahasiakan misinya, itu sama sekali tidak memancing rasa penasaran bagi pembaca. Jadi, yaudah, ditinggalin aja. Alasan keempat adalah, banyak banget narasi yang sengaja dibuat berpanjang-panjang. Narasi yang berpanjang-panjang itu jadinya bikin semakin membosankan gitu. Udahlah tadi, kita bosan karena monoton, terus juga kita nggak tahu sama sekali tentang misinya. Ditambah lagi dengan narasi-narasi deskriptif yang berpanjang-panjang sehingga semakin lebih membosankan lagi. Nah, meskipun tadi gue bilang gue hanya membaca sampai setengah, gue memutuskan untuk coba lompat ke bab terakhir menuju ending untuk melihat kira-kira ada hal yang menarik nggak sih yang memancing gue untuk lanjutin baca dari setengah tersebut. Tapi gue nggak melihat ada hal menarik. Mungkin karena lompatnya kejauhan kali ya dari 300-an itu langsung ke halaman 600-an gitu kan. Jadi kan skipnya ada 250 halaman lebih. Dan itu langsung gue lompat lagi ke epilog yaitu bab penutup. Epilognya cuma 3 halaman atau 4 halaman gitu kalau nggak salah. Dan epilog itu yang meskipun gue nggak membaca cerita ini, gue jadi tahu ceritanya tentang apa, gue jadi tahu ide utama dari novel ini tentang apa, dan gue jadi tahu pesan yang mau disampaikan oleh Neil Gaiman itu apa. Nah, karena gue bilang gue nggak selesai membacanya karena gue bacanya lompat gitu kan, jadi gue kayak nggak pengen gitu ngasih rating untuk buku ini. Cuman gue udah ngasih ratingnya di Goodreads. Gue jadinya memberi rating novel ini 2 per 5. Mungkin ada dari teman-teman yang nggak setuju dengan ide memberi rating padahal nggak selesai baca bukunya. Itu juga fine-fine aja. Itu pilihan pribadi gue aja untuk memberi rating terhadap buku yang nggak selesai gue baca. Penilaian yang menjadikan gue nggak selesai baca buku itu, gue konversikan dalam bentuk rating. Itu sih cara gue memberikan rating terhadap buku yang nggak gue selesaikan. Ya, itu tadi 4 alasan kenapa gue tidak menyelesaikan novel American Gods. Dan alasan itu sangat subjektif. Kalian boleh setuju, kalian boleh tidak setuju. Dan kalau kalian mau ngasih tahu pendapat kalian tentang buku American Gods, baik itu pendapat positif maupun pendapat negatif, sangat-sangat-sangat gue terima. Silahkan tulis di kolom komentar pendapat kalian. Nah, itu aja untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Dadah! Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan. Aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video. Sampai jumpa lagi di video.